Baik, selamat pagi para pendengar Radio Satu Huk. Baru saja kita pendengarkan informasi dari SMK ya. SMK yang berhubungan, SMK 1 Cisarwa yang berhubungan dengan... Seni Rupa. Seni Rupa juga ya, Bu. Seni Rupa juga ya, kebetulan di SMP juga. Hari ini. Sekarang hari ini juga waktunya hanya beda sedikit. Iya, hari ini pun juga ada... Evaluasi pembelajaran Seni Rupa untuk kelas 8-9, tapi tidak kemungkinan kelas 7 juga bisa karena seni budaya itu menyambung ya. Dari kelas SMP, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, Bu Iraya. Iya, dasarnya. Mungkin anak-anak di rumah bisa mendengarkan. Kemudian Ibu harapkan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat untuk daring atau untuk pembelajaran lewat radio ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat, keadaan sehat walafiat, sehingga kita secepatnya COVID ini hilang dari kita ya, sehingga bisa pembelajaran dengan cara tatap muka, Bu Iraya. Kemudian, Bu Iraya, kemarin kita sudah pembagian rapot hasil PTS. Semoga yang hasil rapotnya bagus, lebih ditingkatkan kembali. Kemudian yang masih kosong, harap secepatnya mengerjakan tugas sesuai dengan mata pelajaran. Iya, sampai tuntas, Bu. Iya, sampai tuntas. Karena untuk PTS, tiga semester, kemudian per semester, semuanya juga harus tuntas, Bu Iraya. Karena kalau tidak tuntas, mungkin pembelajaran tidak bisa berlanjut dan tidak akan lulus. Jadi, kita mengevaluasi dari nilai yang sudah ada di rapot tengah semester, itu gambaran belajar kalian selama tiga bulan. Tapi kita sapa dulu teman-teman kita, Bapak dan Ibu guru SMP Sopo Cisarwa. SMP Cisarwa, iya, yang kebetulan tadi ada di sekolah. Sedang piket. Sedang piket, Bu Hanira, Bu Isro Hayati, kemudian Ibu Pipih. Ibu Pipih, Bu Nanti. Ibu Tanti, Ibu Padede, mungkin. Iya, sebentar lagi ada. Dan teman-teman kita di TU. TU, iya, Bu Isro Pia. Semua sehat semuanya. Sehat semuanya. Dan kita bisa beraktifitas seperti biasa. Iya, betul. Sekali lagi terima kasih kepada Radio Satuhu yang sudah memfasilitasi PJJ SMP Negeri 1 Cisarwa. Mudah-mudahan kerjasama dalam hal pembelajaran jarak jauh ini tetap bisa berjalan dengan lancar. Berjalan lancar, iya. Baik, Bu Siti kita mulai. Mungkin Bu Siti ada evaluasi. Evaluasi di kelas 8 dan kelas 9 yang kebetulan saya sebagai gurunya, yaitu Bu Siti Rokaya. Ibu mengharapkan banyak evaluasi. Satu, itu tugas itu kebanyakan terlambat, Bu Ira. Jadi, pas ada penilaian, itu kosong. Betul. Dan tidak hanya seni budaya saja. Tidak, iya. Hampir semua mata pelajaran. Ibu anjurkan, apabila di GS itu kalian ada tugas atau ada pembelajaran, maka harus dikerjakan tepat waktu, Bu Ira. Supaya tidak numpuk-numpuk. Nah, supaya tidak numpuk, kemudian kalian mungkin akan lebih pusing lagi. Padahal tugas sudah ada, waktunya sudah ditentukan, harinya, nilainya juga sudah ada. Nah, itu jadi tidak akan bingung sendiri, Bu Ira. Jangan sampai jadi beban, gara-gara pekerjaan itu terlalu banyak menumpuk. Menumpuk, iya. Kemudian mungkin bagi orang tuanya juga bisa memfasilitasi, Bu Ira. Membantu, memonitor. Jangan sampai kata anaknya itu biasanya, ini evaluasi juga ya. Kata anaknya itu sudah, tapi ternyata di gurunya tidak ada. Nah, itu bisa dikonfirmasi langsung ke guru bersangkutan. Jadi, jangan 100% mungkin percaya kepada anaknya. Karena terbukti di antaranya, yaitu kata anak sudah dikumpulkan, tetapi setelah dilihat, bukti fisik dari GS-nya itu, atau di Google Classroom-nya tidak ada, Bu Ira. Itu harus bagaimana untuk ini ya, Bu Ira? Sebetulnya juga tidak hanya di Google Classroom-nya, pembelajaran ini kita bisa daring, bisa luring, dan sekarang kita juga mendapat fasilitas dengan pembelajaran menggunakan siaran radio. Siaran radio. Kemudian, yang ada juga alasannya, misalnya jaringan tidak ada. Nah, itu mungkin juga bisa melaksanakan pembelajarannya. Dengan secara luring. Silahkan. Mengambil itu, lembar kerjanya ke sekolah, kemudian waktu sudah ditentukan, dikumpulkan lagi ya, Bu Ira? Ya, dikumpulkan dan diambil lagi. Untuk ini mungkin, karena mulai ke bab tiga, kelas 189 juga, Bu Ira, mungkin saya akan menyampaikan sedikit. Silahkan. Yaitu tentang ya, gaya dan bernyanyi lagu daerah, Bu Ira. Karena, Alhamdulillah, bangsa kita itu kaya akan musik, lagu, dan tariannya. Nah, di sini yang diutamakan adalah lagu daerahnya, Bu Ira. Yaitu, di mana lagu daerah itu bernyanyi merupakan aktivitas yang sering dilakukan manusia. Manusia itu sendiri beraktivitas yang dapat mengungkapkan perasaan melalui nada dan irama, Bu Ira. Nah, itu. Kemudian, bernyanyi terbagi dua di dalam, kebetulan di dalam materi untuk semester ini, yaitu bernyanyi vokal, yaitu vokal sendiri dan instrumental. Kemudian, ada gabungan. Kemudian, ada vokal saja. Nah, itu. Untuk vokal terbagi dua, Bu Ira. Yaitu solo dan vokal grup. Nah, itu. Untuk solo, mungkin kebetulan kelas 8, yaitu menyanyikan lagu daerah. Nah, lagu daerah bangsa kita itu banyak. Banyak misalnya Manuk Dadali, Kicir-Kicir. Dari Sabang sampai Merauke. Pastinya setiap daerah itu punya lagu daerah masing-masing. Kita tinggal di Jawa Barat. Di Jawa Baratnya, otomatis kita minimal harus. Jangan sampai kita lagu Sundanya sendirinya. Sendirinya tidak hafal. Yaitu misalnya Manuk Dadali. Kemudian, fungsi daripada musik dalam tradisi Indonesia itu terbagi empat bagian, Bu Ira. Yaitu sebagai sarana upacara. Di sini biasanya upacara perkawinan. Yaitu menggunakan upacara adat. Yaitu upacara perkawinan, upacara hitanan, atau upacara apabila kita bersyukur setelah kita panin, Bu Ira. Masih ya di daerah kita itu biasanya menggunakan musik untuk merasakan syukur kepada Allah. Atau rasa syukurnya kepada Allah biasanya ada musik dan tarian juga, Bu Ira. Yaitu. Biasanya kalau di daerah Cihideng itu masih ada. Iya, iya. Kebetulan. Yang dekat dengan Cisarwa. Itu masih digunakan juga ya, Bu? Iya, masih. Kemudian sebagai, ini Bu Ira, media bermain. Anak-anak senang bermain. Jaman kecil kita biasanya bermain itu dengan menggunakan anggota tubuh, misalnya. Cangka-cangkaan-cangkaan. Dan tangan titang kucing. Nah, itu ya. Kemudian, dimana carana bermain ini biasanya anak lebih senang, Bu Ira. Dengan cara menyampaikan musik dan lagu, biasanya cepat tangkap. Nah, itu. Dari mulai anak TK. Berhubungan juga dengan PJOKA, Bu. Iya. Ada permainan anak-anak juga sambil bernyanyi. Bernyanyi. Tapi olah badan juga ya. Olah tubuh juga. Seperti senang kan ada anak itu. Betul, betul. Dengan menggunakan musik dan irama, kita biasanya akan lebih energi, Bu Ira ya. Kemudian untuk selanjutnya, yaitu sebagai pengiring tari. Nah, itu. Karena tari tanpa musik, terasa kita makan sayur, tak ada garam. Iya, itu ya. Nah, itu. Jadi, sebagai pengiring tari, dimana musik tarian itu banyak sekali, yaitu diantaranya menggunakan kendang, atau yang sudah modern menggunakan alat musik yang lainnya. Kemudian, bisa menggunakan langsung alat musiknya, bisa menggunakan juga tip radio, atau tip, yaitu. Kemudian, menggunakan pusik tarian tentu saja, biasanya sesuai dengan tarian yang dibawa. Kan, Bu Ira, misalnya tarian ketuk tilu, tarian jaipong, atau tarian dance, itu biasanya berbeda-beda. Berbeda alat musiknya. Iramanya, ketukannya, atau iramanya, ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang menonton, ada yang berhubungan dengan tempo. Kemudian, yang cepat, yang cepatnya biasanya tarian-tarian yang sekarang, dance, gitu. Wah, gerakannya itu, karena cepat, otomatis musiknya juga ikut cepat, ya, itu. Kemudian, yang keempatnya, yaitu sebagai media penerangan, Bu Ira. Nah, seperti di sini, mungkin sebelum tadi Ibu masuk ke sini, kan ada musik-musiknya selangan. Nah, itu untuk menerangkan bahwa di Satuhu ini ada kegiatan pembelajarannya, Bu Ira, ya. Media promosi. Media promosi. Kemudian, untuk memberitahukan halayak rame tentang sesuatu barang, atau sesuatu hal yang perlu diketahui, Bu Ira. Ya, misalnya tentang COVID, nah ini kebetulan, ya, dengan kondisi sekarang ini yang kita alami, mudah-mudahan melalui penerangan, media penerangan, menggunakan musik, jadi tidak, kita itu tidak, apa ya, tidak monoton atau tidak bosan. Nah, biasanya menerangkan sesuatu, kemudian ada musiknya, ada tariannya. Betul, dan biasanya, Bu Siti, itu kalau musik kita gunakan juga sebagai media promosi, itu orang lebih mengenal. Mengenal. Ada satu produk es krim, kita hanya mendengarkan, padahal kita ada di dalam rumah, itu menggunakan jingle, isinya jingle. Itu hanya dengan mendengarkan suara musik, kita sudah tahu itu penjual apa. Atau tegang baso, mukul-mukul layu. Itu, Makyat Simak, iya. Itu paling tidak karena ada terjadi pengulangan-pengulangan. Pengulangan dalam musik, kira-kira yang sama. Orang jadi hafal, dan orang mudah-mudah mengingatnya. Nah, itu biasanya memang cukup bisa diterima dan cepat sekali diingat oleh masyarakat. Itu berhubungan dengan media promosi. Promosi, iya. Nah, kalau tadi kita bicara vokal, itu kita kembali lagi sebetulnya jenis suara. Jenis suara, iya. Bagi menjadi, ada suara anak-anak, suara wanita, suara pria, suara anak-anak, kita bedakan lagi. Ada suara rendah, ada suara tinggi, sedangkan suara wanita, ada suara tinggi dan suara rendahnya, tapi dibedakan, berdasarkan sopran, mesa-sopran, dan alto. Sedangkan suara pria, tenor, bandeton, dan bass. Sama dengan alat musik juga. Kalau kita sebutkan bermacam-macam alat musik, itu kita bisa bagi, kita bisa ringkas lagi, Ibu. Kita bagi menjadi empat bagian. Ada alat musik ideofon, membranofon, cordofon, dan aerofon. Itu jenis alat musiknya yang digunakan. Yang sumber bunyinya bermacam-macam. Kalau misalnya ideofon, sumber bunyinya dari logam. Dengan cara apa? Dipukul. Sekarang kita bisa bayangkan, alat musik yang sumber bunyinya dari logam, kemudian dengan cara dipukul. Ini banyak kita temukan dalam alat musik karawitan. Karawitan, iya. Salon, bonang, goong. Nah, itu mungkin lebih mempermudah kita dalam belajarnya, mengingat alat musik itu termasuk kelompok apa. Tapi sekarang alat musik pun juga sudah banyak yang sumber bunyinya itu dengan bantuan elektrik. Elektrik, akan lebih mudah lagi. Itu modern, sudah modern. Sudah modern, sudah modern, iya. Makanya ada pertanyaan, Bu Ira. Misalnya di sini apa perbedaannya musik tradisional dengan musik modern, iya. Jadi apa ya perbedaannya, Bu Ira? Nah, di sini mungkin musik tradisional memiliki keunikan tersendiri. Nah, atau dari sairnya, kemudian dari alat musiknya, yang moneton, yang biasanya dibuat temurun dari dulu sampai sekarang. Contohnya seperti angklung, ya, Bu Ira. Itu dari Makrujo itu diproduksi. Dari mulai bambunya, dibuat angklungnya, itu di situ semuanya. Selain sumber bunyinya dari, dengan bahannya dari bambu, ada juga yang ditiuk. Iya, dari bambu, yaitu dengan suling, itu disebut suling. Suling bambu. Iya, suling bambu. Kemudian, melodinya menggunakan bahasa dan gaya daerah setempat, Bu Ira. Sedangkan musik masa kini adanya sentuhan teknologi. Nah, saya tadi, makanya saya setuju dengan perkataan Bu Ira, yang dimana dianggap lebih beradab dan lebih maju. Kemudian, Bu Ira, rata-rata tempo musiknya lebih cepat. Nah, dan memakai bahasa nasional. Nah, itu sedangkan daerah mungkin menggunakan bahasa daerah setempat. Nah, itu. Nah, kalau kita mau bicara musik tradisional, atau misalnya juga tarian tradisional seperti Jai Pongan, itu kan berawalnya dari tradisional ketuk tilu. Ketuk tilu, iya, yang kemarin sudah dibahas. Iya, betul. Jadi, kalau kita mau bicara seni budaya, itu cukup dalam juga ya, Bu. Iya, aku kuas. Sama dengan kita belajar seni rupa, ada sejarahnya, seni tari juga ada sejarahnya, seni musik juga ada sejarahnya. Nah, gitu. Kalau kita bicara seni musik, justru yang digunakan secara internasional itu, not balok. Not baloknya, yang utama, iya. Nah, kalau kita bicara not balok, itu ada notasi musik. Iya. Ada not penuh, not setengah, not setengah, not satu, setengah, not1000, 132. Dengan jumlah ketukannya, kalau kita mainkan, itu disesuaikan dengan not-notenya. Nilai not-nya. Kalau kita main musik jangan kelamaan ini kalau tidak sesuai dengan notasi Itu mungkin pengetahuan-pengetahuan yang perlu diketahui oleh kalian Ada lagi Ibu? Ada, tadi perbedaan musik daerah dengan nasional atau masa kini Sedangkan ada pertanyaan lagi Ibu Ira Apakah pertunjukan manusia dapat, pertunjukan musik dapat berdiri sendiri Atau tanpa tarian dan tanpa pergelaran cerita atau pertunjukan Wayang kulit atau orang atau wayang ini, golek Bisa ya Ibu Ira ya, iya bisa Karena pertunjukan musik dapat berdiri sendiri tanpa pertunjukan wayang dan pertarian Cerita atau pada dasarnya pertunjukan musik tradisi hanya bersifat musik atau lagu daerah saja Jadi boleh ya, jadi tanpa cerita atau tanpa pergelaran jadi boleh Bu Siti ingat musik instrumental Ya, berarti kan tidak ada penyanyinya Tidak ada vokalnya Jadi hanya memainkan alat musiknya saja Di situ dimaksimalkan menggunakan penggunaan alat musik Kalau di jazz itu ada jam sessionnya Jadi masing-masing muncul apakah itu gitarnya, apakah itu drumnya, apakah itu seksoponnya Jadi bisa saja dimainkan masing-masing berdiri sendiri Kemudian lagi, ada lagi Ibu? Ada lagi, satu lagi mungkin ini yang membedakan teknik bernyanyi Nah, apakah perbedaan teknik bernyanyi antara musik tradisi dengan musik masa kini? Tentu saja ada ya Ibu Ira ya Tentu tadi sudah ada pakemnya Ada pakemnya, kemudian ada aturan-aturannya Ada tadi juga yang utama adalah ada notasinya ya Ibu Ira Dari notasi juga ada perbedaannya Ya, ada perbedaannya daerah dengan masa kini Tentu ada Nah, itu Kalau itu somisasi Doreni pasolasido Nah, itu Dimana musik tradisi ini memiliki patokan-patokan tersendiri Mungkin nadanya hampir sama Tapi alat musiknya yang beda Kemudian sulit untuk diubah Ibu Ira Kalau tentang musik nasi ini daerah Karena apa? Karena ada cengkokan adanya tersendiri Sibana Sunda Itu mempunyai seperti karawitannya Nah, itu jadi mempunyai cengkokan tersendiri Kemudian ciri khasnya daerah tertentu Sedangkan musik masa kini Cenderung bahasa, teknik maupun nadanya Bisa diaransemen Ibu Ira Diubah-ubah Nah, itu diubah-ubah Sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan Tentu saja kenyamanan bagi penyanyi Yang membawakan sebuah lagu Kemudian kenyamanan juga Untuk pemain instrumennya Ibu Ira Diaransir Itu mungkin untuk perbedaan musik tradisional dan masa kini Nah, itu saja mungkin kalian nanti bisa lebih dalam lagi Bisa dilihat di buku paket Nah, itu Sebetulnya buku paket pun juga jangan jadi masalah Online juga bisa Bisa, ya sekarang mudah Asal kalian mau saja belajarnya Ya, betul Untuk seni rupanya gimana bu? Ya, untuk seni rupa kemarin Kelas 8, kelas 9 Bu Ira banyak mengeluh Karena katanya PSBB Alasannya Saya tidak bisa keluar bu mencari cat air katanya Padahal saya lihat di daerah Baruka itu toko buku banyak Nah, makanya saya tolak Kalau dia menawar Bu boleh menggunakan pinsil warna Karena sudah tahapan SMP Maka harus belajar dengan menggunakan cat air Di kelas 8 itu juga sama dengan kelas 9 Jadi kita Untuk pembelajaran seni rupa Itu kita jangan hanya terpaku pada satu media saja Memang ada bermacam-macam Ada pinsil warna Ada pinsil hitam putih Hitam putih Yang berkode B Sampai yang Ukurannya lebih besar lagi Lebih tebal lagi Kemudian lagi ada juga cat air Cat minyak Akrilik Krayon Jadi Ya baiknya kita Memahami dulu Media yang kita gunakan Fungsi yang digunakan Media yang kita gunakan Dan alat yang digunakan Sekarang Karakter dari cat air Itu tidak sama dengan cat plakat Kalau cat air itu transparan ya Bu Ira Bisa dicampur di media yang digunakan langsung Jadi Sebetulnya itu selera senimannya Bu Jadi kalau misalnya kita maupun Berharap menggunakan Pewarna itu yang tebal Kita tidak perlu Apa namanya Mencampur dengan Air Pengencernya Pengencernya Air atau minyak Itu yang boleh Betul Tapi karakter yang menggunakan air pun Juga ada Ada sifat yang berbeda Seperti Water fire up itu Kalau kita Apa namanya Warnai Itu Sifatnya transparan Tembus pandang Jadi Warna kertas pun juga kelihatan Tidak menutup bidang Mungkin itu perbedaannya Nah itu kan kita harus praktekan ya Bu Jadi Jadi karakternya juga pasti Hasil dari media yang digunakan Akan berbeda Akan berbeda Yang satu menutup bidang Yang satu transparan Transparan Kemudian selain cat air juga Sebenarnya bisa Bu Ira Di lingkungan kita itu banyak tumbuhan Ya Yang digunakan Untuk cat Menjadikan pewarna Pewarna alam Pewarna alam Misalnya dari daun jati Itu Bu Ira Bagus Untuk praktek nanti Batik Seni batik Itu bisa Ini perlu bereksperimen Iya Bereksperimen Kita mencoba Jangan Jangan mau jadi aja Bisa Itu digunakan Kemudian cabai juga bisa Tapi hati-hati Untuk bahan masakan Daun bawang Iya juga Itu bisa Kulit bawang Kulit bawangnya Kulit bawang merah Itu masih bisa kita gunakan Iya Kadang-kadang kita ada pohon yang Buahnya ungu Iya Itu kita bisa gunakan juga Jadi warna ungu ya Sebagai pewarna Pewarna Banyak sebenarnya Bu Ira ya Iya Kalau kita mau Sampai ke Apa namanya Batang pohon juga Kalau kita rebus Itu bisa jadi pewarna juga Jadi jangan terkendala Covid Iya Karena kebetulan Kalau misalnya tidak bisa keluar Nah itu kita bisa menggunakan Bahan yang ada di sekitar rumah Ya Bu Ira ya Keluar seperlunya Tapi tidak berkumpul Iya Itu Karena kita juga tidak tahu Covid itu ada di mana Mungkin juga Ada di sekitar kita Mungkin itu tetap Jaga jarak ya Iya Ada lagi Bu Yang kendala di kelas 8 Ya kendalanya Mungkin untuk Google Classroom Karena mungkin Daerahnya itu Di sini itu Tinggi Atau tidak rata Kadang-kadang Sulit untuk masuk Bu Ira Nah itu bagaimana ya Jaringan Jaringannya Iya Jaringan Kita juga susah ya Kalau misalnya bicara jaringan Tapi kalau misalnya Coba berpindah tempat Ya Mencari jaringan itu Kita jangan di satu tempat aja Coba bergeser sedikit Mundur sedikit Maju sedikit Atau ke atas sedikit Mudah-mudahan itu bisa Apa Mengatasi 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 masalah kita Dalam masalah jaringan Terus Apa lagi ya Bu ya Untuk materi kelas 8 Sekarang kebetulan Tadi Bu Ira Sudah Perbedaan musik daerah Dengan musik masa kini Iya Mungkin untuk di kelas 3 Bernyanyi populer Bu Ira Iya Menyanyi secara Individual Atau solo Untuk kelas 9 itu Di kelas 9 Belum saya berikan Bu Iya Karena Saya juga berharap Nanti anak-anak juga bisa bernyanyi Amin Dengan baik Iya amin Menggunakan Ya Kondisi sekarang Mungkin kita mau tidak mau Menggunakan video ya Video Kita rekam Menyanyikan lagu Kalau tadi Lagu daerah Daerah Lagu populer Atau lagu wajib Karena populernya Biasanya anak-anak Cepet Pada bisa Tapi lagu wajib Kadang-kadang tidak hafal Karena mungkin Kalau lagu populer Anak sering mendengar Kalau lagu-lagu wajib Biasanya dikesampingkan Nanti aja di sekolah Sayang sekali ya Bu Tradisi kita sendiri Di nomor 2 Nah itu Nah mungkin nanti Untuk masalah Nah ini Nah iya Untuk lagu kepompong Dan lagu Indonesia Raya Itu makanya ada perbandingan Indonesia Jaya Nasional Dan lagu Masa kini Lagu wajib Lagu wajib nasional Kepompong Kemudian lagi Lagu-lagu The Massive Jangan menyerah Itu yang ada Yang ada di Buku paket ya Itu minimal Kalian harus menguasai Salah satu lagu Ada juga Laskar pelangi Kalau untuk seni budayanya Masih banyak juga ya Bu Evaluasi dari kelas Sembilan Itu masih juga ada yang Belum tuntas Ya Apakah Sebetulnya Tidak hanya pelajaran Seni budaya Saja Itu masih ada juga Siswa yang Hasil evaluasinya Masih dibawahkan Tidak tuntas Padahal Cuma 75 ya Bu Iraya Tapi masih banyak Yang dibawah 75 Kita Kalau kita kan berharap Anak Bisa menuangkan Ekspresinya Imajinasinya Dalam keadaan Kondisi semacam ini Di mana ada hubungannya Covid Bisa dilukis ya Bu Iraya Secara pencekahannya Itu sudah kan kita Kita lakukan ya Bu Alhamdulillah Anak pada bisa Kalau itu Untuk Evaluasi di kelas Sembilan Ya materi sekarang Kita sudah ke patung Iya Tapi kalau kita lihat Pembelajaran mata pelajaran Prakarya itu Mereka sudah praktek Membuat Hiasan Dari Sabun Oh sabun Dari sabun Dari sabun Dari bahan lunak mungkin ya Dari bahan lunak Kemudian juga dari bambu Itu sebetulnya Masih bisa Kita kolaborasikan Dengan prakarya Betul Karena dulu mah Sbk ya Budaya bukan Bukan seni budaya Jadi kita bergabung Terpisah Prakarya dan seni budaya Tapi kan kalau prakarya Bu Kita Disitu ada empat pilihan Yang Kita boleh memilih Dua Dua Matemata pelajaran Ya materi Di dalamnya Kebetulan Karena Guru Di sekitar Guru Tata Buga Tata Busana Hanya dua orang Pengolahan Yang diambil Pengolahan Dan kerajinan Menggunakan limbah Ya Nah kerajinan itu kan juga termasuk Kedalam Seni budaya Jadi kita bisa saling Berhubungan Kita bisa kolaborasi Dalam hal penugasan juga Jadi Misalnya Materi kelas 9 Membuat patung Ibu bisa mengambil Nilainya itu Dari nilai Prakarya Karena Sudah dilakukan Berbentuk Dari sabun itu Jadi jangan sampai Memberikan penugasan Yang sama Tapi kita juga bisa Membuat Karya dari Media lain Media lain Misalnya dari koran Bekas Bu Irla Dijadikan bubur kertas Tekniknya Direnam Bubur kertasnya itu Selama kurang lebih 8 jam Supaya lebih halus Atau lebih juga Tidak apa-apa Kemudian disaring Disaring dulu Setelah Dituuskan Mencuk basah sunam Ditiriskannya Gimana Dituuskan Sampai Tidak terlalu Banyak airnya Kemudian dicampur Dengan lem Itu sebenarnya Lebih murah Dan praktis Lem itu Kita gunakan Lem PVC Yang putih Kenapa pakai lem itu Karena setelah kering Lem itu tidak Meninggalkan warna Jadi Tetap Bening Jadi kalaupun Kita menggunakan warna Warna itu sendiri Akan muncul Dan tidak terganggu Oleh warna Dari lem Dari lem Mungkin penambahannya Itu dari kawat saja Dulu Bisa Untuk mempembentukannya Untuk penahan Dari bubur koran itu Betul Tapi selain itu Kita bisa praktekan Membuat Patung dari gips Gipsun Ini juga sama Seperti kita membuat Adukan semen Kita buat dulu Cetakannya Mallnya dulu Kemudian Kita cairkan Serbuk Atau Tepung dari gipsnya itu Biarkan sampai mengeras Apabila Kalian membuat patung Dengan ukuran besar Hati-hati Dalam proses penyambungan Jadi jangan sampai Ditunggu Gips yang pertama Itu tuangan yang pertama Itu terlalu lama Jadi harus berbarengan Jadi secepatnya Cepatnya Kita tuangkan Tapi digores-gores dulu Supaya bisa saling mengikat Itu baru kita bentuk Silahkan Untuk yang gips Pakai alat bantu Bantu Cetakannya Lebih mudah Bisa dari plastik juga Lebih ringan Mudah juga Untuk menyatukannya Atau kita gunakan juga Cetakan sekarang Cetakan juga macam-macam Banyak Seperti cetakan agar Agar Itu bisa bermacam-macam Contohnya Jadi nanti kita bisa Bereksperimen Dari cetakan tersebut Kita buat dulu Cetakannya Iya Kemudian kalau Dari bahan Clay yang Lilin malam Lilin malam itu Pernah Ibu praktekan Di kelas 8 juga Sebetulnya Itu Dari bahan tepung Iya Dan Tidak seperti Lilin malam Yang pada waktu SD Yang sulit langsung dipakai Kalian buat sendiri Dan ini tidak Tidak Apa Kalau Lilin yang kita beli itu kan Tidak mengeras Mengerasnya Tapi Yang dari tepung itu Kita bisa campur dengan Lem Supaya jadi Kalau jatuh juga tidak pecah Tidak pecah Kemudian campurnya Ditambah minyak juga sedikit Supaya jadi plastik Iya Kemudian Perwarna Sesuai dengan keinginan kita Boleh menggunakan Perwarna makanan Boleh juga menggunakan Perwarna Dadaunan Dari alam Tapi perlu diingat Kalau kita menggunakan Bahan-bahan alam Pastinya ada proses Pengeringan mungkin Ini Ibu Kalau bahasa Sundatnya Jadi bulukan Jadi bulukan Iya Karena kurang kering itu Bu Nanti dari jumur Di matahari Itu Itu yang harus diketahui juga Kita bisa gunakan Sebetulnya ada Lem-lem juga Itu sebagai Perekat Untuk cepat kerai Iya Jangan sampai terlalu lama Terlalu lama kita jebak Atau terlalu tebal Kemudian tidak kering Jadi Dalamnya itu masih Basah Sehingga pas begitu dinilai Hasilnya kurang baik Kurang maksimal Ada beberapa proses Iya Nah itu butuh eksperimen Dari itu kita tidak bisa Mengerjakan tugas itu Hanya satu kali Hanya masih meningin satu malam Oh satu malam Biasanya besok dikumpulkan Malamnya dikerjakan Itu mungkin yang perlu Ada proses pembelajaran Yang dari kita praktek Pastinya juga ada gagalnya Iya Tapi Bukan berarti kita harus berhenti Begitu saja Iya Ada lagi Praktekan lagi Praktekan sampai mendapatkan Hasil yang maksimal Hasil yang maksimal Itu yang diantarnya patung Kalau di seni tari Kita juga Kalau tadi Bu Siti ini sebutkan Wayang ya Bu Iya Itu kita bicara Teater Teater Jadi kalau kita menonton Pagelgaran wayang Itu ada Unsur seni Yang lainnya Ada seni tarinya Pasungnya Musiknya Ada seni musiknya Kemudian vokalnya Vokalnya Ada Itu gabungan Gagungan Senian Iya Betul Jadi Banyak sekali Yang bisa kita bahas Sebetulnya Iya Cuma karena Berhubungan dengan waktu Waktu Kita dikuti waktu Masih ada Satu jam pelajaran Iya Ada tugas penugasan Bu Iya Untuk kelas 8 Untuk kelas 8 Itu menghapalkan Salah satu lagu daerah Bu Ira Iya Di video kan Di video kan Nanti dikirimnya Lewat video Boleh buat Gugos Kursum Boleh langsung Video call Supaya langsung Dinilai Kalau video saja Nanti tertunda-tunda Tertumpuk Sape saya jadi penuh Bu Ira Jadi Lelet ya Lelet Iya Untuk yang Kesembilan Kalau kesembilan Sama ya Bu Kita hasil pertemuan ini Di radio Dibuat rangkumannya Iya Buat rangkumannya Di bab 3 Sama 8 9 juga Iya Dibuat rangkuman Kemudian Uji kompetensinya Bisa diisi Ya dikerjakan Yang tadi ibu sampaikan Kebetulan mungkin Nanti kalian bisa Lilihat di buku paket Ada pertanyaannya Dan kemudian ibu sudah jawab Kalau yang mendengarkan Mungkin nanti akan 100 nilainya Bu Ira Dan siaran tundanya di youtube Mungkin agak telat Oh iya Karena Ada gangguan Informasi Mungkin besok Bisa kalian lihat Yang hari ini Jadi kelas 8 Kebetulan dengan Sembilan Bab 3 Mungkin Tapi Tadi kata Ibu Ira Masih kita Berlanjut dengan Seni patung Jadi Anak-anak Membuat ceket Membuat ceket Di gambar Buku Perencanaan Perencanaannya Kemudian siapkan bahan Yang tadi boleh Gips Gips yang lebih mudah Dari bahan Gips Jadi menggunakan Bahan lunak Saja dulu Kalau seperti batu Ini Kita mungkin Mempunyakan Tingkat Kesulitannya Tinggi Kemudian Mungkin kalian Tidak mempunyai Pahat khusus Untuk membuat patung Mungkin Seperti itu Untuk informasi Selanjutnya Nanti yang sesi Kedua Ada materi Bahasa Inggris Iya Sesi kedua Bahasa Inggris Oleh Ibu Hanira Dan Pak Dede Dan Pak Dede Jadi tolong Diperhatikan Informasi Informasinya Pembelajaran Kita hari ini Semoga Bermanfaat Kita diberi Tetap semangat Jagat kesehatan Kemudian Yang utama Dan pertama Kalian Tentu saja Harus banyak Berdoa Ibu Ira Iya Kemudian Karena kalian Banyak di rumah Perhatikan Berlaku Sikap Berlaku Sikap Karena itu juga Dinilai Ibu Ira Karena nanti kita Tanyakan kepada Orang tuanya Bagaimana sikapnya Di rumah Kemudian Apakah dia Apakah dia Suka Mengerjakan Sendiri Atau Dibantu Dalam Berkomunikasi Dengan guru Butuh Butuh Bahasa Yang baik Dan benar Jangan Menggunakan Seperti Sesama Hei Atau apa Seenaknya Saya ini tugasnya Sudah dikumpulkan Tapi itu Ayak Jadi Ibu Titip Perlaku Yang utama Akan menghasilkan Sesuatu yang Lebih baik Dalam kehidupan kita Kemudian Untuk mencapai Kesuksesan juga Dilihat dari Perlaku Tingkah laku Kita yang utama Karena Perlaku Tutut kata Sopan santun Perlaku Anggota tubuh Juga Kalau kita bertemu Dengan orang tua Dengan guru Dengan sesama Mungkin akan lain Jadi Ibu Titip Perlaku Soalnya Harus dijaga Kemudian Itu Titip Bagi yang beragama Islam Jangan meninggalkan Sholat Bu Ira Kemudian Bagi yang agama lain Mungkin Ibadahnya sesuai Dengan Waktu yang telah Ditentukan di gerejanya Itu saja Mungkin untuk pertemuan hari ini Ibu Ira Mudah-mudahan kita semuanya Sehat walafiat Amin Ya Allah Ya Arba Alamin Kita tutup dengan Wabila Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh